Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di Estat Channel Senang sekali saya bisa mengupdate video terbaru teman-teman Nah hari ini kebetulan saya akan mengupdate video tentang Ya dari judul teman-teman sudah lihat ya Yaitu saya ingin unboxing kiriman bibit teman-teman Koleksi terbaru saya yaitu Jabotikaba putih ya teman atau white jabotikaba Ini dia paketannya teman-teman Paketannya terbuat dari dus kokoh Ini dikirim 2 hari yang lalu Saya beli dari online Apakah benar bibit yang dikirim ini adalah Bibit jabotikaba ya teman-teman Atau white jabotikaba ya tepatnya Karena memang saya banyak melihat di facebook juga Banyak seller bukan banyak ya Mungkin ada oknum seller yang memang Mengirim tidak sesuai dengan varietasnya Nah karena white jabotikaba ini Di kita itu tergolong masih langka Dan harganya juga lumayan masih tinggi teman-teman Nah saya takut ini jangan-jangan ini bukan white jabotikaba yang dikirim Tapi mudah-mudahan ini adalah white jabotikaba ya teman-teman Nah jadi sekarang saya mau unboxing saja teman-teman Mau buka ini paketannya Seperti apa Bibitnya Benar tidak ini jabotikaba putih Kemudian seberapa tinggi Mungkin nanti teman-teman bisa melihat ya Ini saya langsung buka saja teman-teman Iya benar teman-teman Jadi seller itu Seller tempat saya beli ini Mengirim White jabotikaba Ya ini dia teman-teman bibitnya Ini benar varietas white jabotikaba ya teman-teman Itu terlihat dari daunnya yang besar Kemudian ini ada semacam kerutan-kerutan Dia beda Agak runcing ini Beda dengan varietas sabara maupun varietas preko Nah ini diikat teman-teman Ini diikat pada dus Diikat pada dus Jadi tidak goyang pada saat Proses pengiriman Oh disini ada Ada petunjuk penanganannya teman-teman Buka penutup tanaman Bagus sekali ini seller ya Pemupukan sebaiknya diberikan Satu bulan setelah pindah tanaman Ditabur NPK Mutihara setengah sendok teh Ke media satu bulan sekali Ya ini petunjuk dari Sellernya Tapi saya tidak akan sebutkan sellernya teman-teman Karena saya tidak di endorse ya Ini dia teman-teman Nah menurut seller Bahwa katanya Bibitnya ini Itu Dua bulan sampai tiga bulan katanya dari sambung susu Kita coba lihat apakah benar ini sambung susu Nah ini benar teman-teman Nah ciri-ciri bibit sambung susu itu seperti ini Jadi dia ada yang Nengtet kalau bahasa Sundanya itu Ke bawah Nah ini itu adalah Bekas dari indukannya Sedangkan ini adalah batang bawahnya nih teman-teman Nah ini sepertinya kalau Dilihat dari medianya ini Yang sedikit seperti ini Nah sepertinya kemarin itu Dia mengurangi dulu medianya Nah jadi karena medianya ini dikurangi Nah sekarang kita tentu saja Langkah yang pertama adalah Kita harus Menambahkan media atau menanam Bibit ini ke media tanam yang baru Kita buka aja dulu ya Ya benar sekali teman-teman Ini medianya dilakukan pengurangan Tapi tidak terlalu banyak Sepertinya yang dikuranginya teman-teman Sekarang saya sudah ada polybag baru teman-teman Ukuran besar ini Kurang 30 cm 25-30 cm Ini diameternya Kita isi dulu Ini media tanam yang saya gunakan ini Hanya tanah Yang dicampur dengan sekam yang sudah Dipermentasi teman-teman Oh iya teman-teman Lupa hari ini itu Tanggal 18 kalau gak salah 18 atau 19 Desember 2021 ya teman-teman Nah kemarin itu Ada yang protes ke saya Katanya saya berbohong Ada yang komentar Bahwa saya berbohong Karena Jabotikabah saya Itu bisa berbuah Usia satu tahunan teman-teman Untuk yang preko Sebetulnya saya tidak berbohong Juga sih teman-teman Itu berdasarkan pengalaman Saya sendiri Karena memang bibit Yang saya tanam Itu merupakan bibit Hasil Sambung Susu Seperti ini teman-teman Dan dari indukan Yang sudah berbuah Seperti ini teman-teman Disesuaikan saja Dengan ukuran Dari medianya ini Ini juga ternyata Medianya Banyak mengandung sekam Teman-teman Terima kasih telah menonton Selesai teman-teman Ini dia hasil akhirnya Cantik sekali Nanti jadi ini Kita simpan saja dulu Di media tanam Sementara ini teman Sebelum nanti Kita pindahkan ke Plainter bag Yang lebih besar Nah dalam kondisi seperti ini Teman-teman Jangan sekali Kali dipupuk dulu ya Teman-teman Kita biarkan saja dulu Sekitar satu minggu Sampai dua minggu Nanti biar akar Masuk dulu Kedalam media tanam baru Baru nanti kita Kasih pupuk Nah bibit jabotikabai ini Juga jangan Disimpan di tempat Yang panas ya teman-teman Kita simpan dulu Di bawah pohon Agar Dia tidak Mudah Kekeringan ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman Telah menonton video saya Di saya channel Sampai jumpa di video lainnya ya Sampai jumpa di video lainnya